Halo Archers, kali ini kita akan mereview cara memasang knocking point Sering sekali para pemain mengalami kebingungan saat mencari patokan untuk menempatkan arrow pada string saat akan menembakkan arrow Mari kita simak cara memasang knocking point pada string Bahan yang diperlukan adalah satu set busur yang sudah terpasang string dan arrow rest Kemudian ada satu buah anang panah Selanjutnya ada benang, benang yang kita gunakan adalah benang jahit yang biasa Untuk warna kita bisa sesuaikan Lalu ada lem, kita biasanya menggunakan lem panes Kemudian ada satu buah cutter Dan yang terakhir adalah tigak Atau ada juga yang menyebutnya dengan fish meal Tigak ini memiliki dua bagian Di bagian yang satu terdapat angka satu dan angka delapan Dan di bagian lainnya terdapat angka empat Yang akan kita gunakan adalah bagian yang memiliki angka satu dan angka delapan Next, kita ambil tigak dan tepatkan tigak pada arrow rest Lalu bagian ujung tigak, tempelkan pada string sampai berbunyi click Saat menempelkan pada string, pastikan tigak pas dengan arrow rest Jika tigak sudah terpasang, ambil benang 20-40 cm Setelah itu, taruh benang pada string dengan membuat simpul benang Tempatkan benang pada ukuran tigak yang berangka satu di sebelah kanan atau bagian atas Jika sudah pas, maka dibuat simpul Dan lepaskan tiga Lalu kita lilit sebanyak lima kali lilitan atau lima kali putaran Jika sudah, taruh benang ke sebelah kiri Dan lurut lagi sebanyak lima kali putaran Selanjutnya, taruh benang ke kanan dan apit dengan jempol Lalu putar lagi sebanyak lima kali Jika sudah, taruh benang sampai habis dan buang sisa benang menggunakan cutter Oke, kita lanjut ke knocking yang satunya Tempatkan anak panah pada dudukan arrow rest Dan masukkan knock pada string yang sudah diberi tanda knocking sebelah atas tadi Lalu kita membuat knocking yang satunya di sebelah knock bagian kiri atau bagian bawah Lakukan hal yang sama seperti proses knocking sebelumnya Kita bisa membuat jarak sekitar 1mm untuk toleransi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah knocking selesai, lalu kita memberi lem secukupnya pada knocking tadi Untuk merekatkan knocking agar tidak mudah lepas Tadah! Knocking point sudah siap untuk digunakan Semoga tipsnya bermanfaat! Jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube channel kita Terima kasih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!